Rangka untuk Untuk mendukung konservasi ANOA di Sulawesi Utara dan di Indonesia, kita melakukan kegiatan breeding center ANOA, di mana kegiatan breeding center ANOA ini telah diresmikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tanggal 5 Februari 2015. Masuk dan tujuan dari kegiatan ANOA breeding center ini, yang pertama tentunya karena kita ini adalah balai penelitian, tentunya menjadi bagian dari kegiatan penelitian oleh teman-teman penelitian yang ada di balai penelitian Kota Nanganado ini. Yang kedua breeding center ini sebenarnya bertujuan agar kita bisa membantu balai konservasi sumber daya alam, dalam rangka untuk meningkatkan populasi ANOA, utamanya kalau ada hasilnya kita bisa rilis di alam. Yang kedua, hasil ANOA juga kalau bisa kita sharing dengan kegiatan di dalam maupun di luar negeri, karena ternyata ANOA sekarang ini di lombaga konservasi sudah banyak yang breeding, sehingga mungkin di sini ada darah segar dari ANOA, sehingga ini bisa menjadi bagian dari konservasi secara umum. Dan yang ketiga, kalau bisa untuk jangka panjang 20 tahunan ke depan, kalau kita ada demonstrikasi ANOA, sehingga ANOA itu bisa dimanfaatkan atau bisa dirasakan oleh masyarakat. Yang kedua breeding center saat ini memiliki 6 ekor ANOA, yang terdiri dari 4 ekor petina dan 2 ekor jantan, yang saat ini semuanya sudah produktif dan siap untuk dikembang biakan. Dalam pengelolaan ANOA breeding center, jadi dari manajemen pakan, manajemen pakan ini sehari-hari kami memberikan pakan berupa rumput, kurang lebih sekitar 10% dari bubuk badan, jadi setiap hari kami menghabiskan sekitar 5-11 kg. Untuk pakannya sendiri, rumput yang kami berikan ini terdiri dari rumput gajah, rumput cetaria, maupun rumput australi, di mana berdasarkan hasil analisis kandungan nutrisi, ini memiliki kandungan protein yang cukup tinggi, dan cukup untuk memenuhi kebutuhan ANOA di penangkaran untuk setiap harinya. Untuk kebutuhan vitamin dan kalsium, kami memberikan vitamin tambahan dan kalsium tambahan. Untuk manajemen kandang, setiap ANOA kami tempatkan di kandang individu, kecuali untuk ketika masa kawin, ANOA akan dijadikan satu, yaitu ANOA jantan dan betina, hari ini dilakukan untuk menghindari atau meminimalkan adanya perkelahian yang akan menyebabkan kematian. Untuk manajemen reproduksi, kami melakukan perkawinan pada ANOA secara alami, dan untuk kegiatan penelitian, kami memfokuskan pada pengamatan untuk memperoleh gambaran siklus estus dari masing-masing betina, dan saat ini kami memiliki satu ekor ANOA betina yang bunting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Aplikasi dari berbagai penelitian yang kita lakukan, salah satunya untuk spesies ANOA yang keberadaannya sudah sangat rancam, di alam hanya ada sekitar 5 ribu, dan ini tentunya bisa menjadi salah satu upaya untuk mempertahankan keberadaan spesies ini dan juga menjadi tempat kita meneliti bagaimana anua ini bisa kita lestarikan dan nanti kita persiapkan untuk kembali ke alam. Jadi saya sangat mendukung dan ini sangat penting. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!